Di usia 70 tahun, kakek berinisial N resmi berstatus tahanan Polresta Depok. Pria ini dilaporkan telah melecehkan dua bocah. Satu berinisial R, 9 tahun, dan satu lagi berinisial MD, 12 tahun. Peristiwanya disebut terjadi di kawasan Tapos Depok pada Rabu 27 September 2023. Korban MD disebut sedang bonceng bertiga dengan dua rekannya, yakni A dan korban R. Ketiganya mencoba putar balik saat berpapasan dengan pelaku yang akrab di sapa engkong. Siapa sangka, engkong mendadak remas alat vital korban, hingga korban berteriak kesakitan. Diduga ingin menenangkan diri, para korban memilih bermain layang-layang sebelum pulang melapor ke orang tua mereka. Saat orang tua korban mengonfrontir, korban sempat hendak diserang lagi oleh sang pelaku sebelum mendadak tumbang sendiri. Setelah dilarikan ke rumah sakit Sentra Medica Depok, korban pun dinyatakan meninggal dunia. Kini, jasad sang bocah harus diotopsi untuk memastikan apakah kematiannya merupakan akibat dari pelecehan tersebut. Ada pun pelaku disebut masih kerabat dengan korban dan dikenal kerap datang ke masjid dan persosialisasi dengan masyarakat. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, tersangka engkong disebut kerap melecehkan anak laki-laki. Hingga berita ini diunggah, Tribu News Network masih menggali info lebih lanjut terkait hal ini.